Jika kamu merasa terjebak di dalam satu keadaan yang merugikan, kamu mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari keadaan tersebut, atau setidaknya berdamai dan beradaptasi dengan keadaan tersebut dengan mengubah sedikit cara kamu menjalani kehidupan. Itulah yang dilakukan oleh makhluk yang akan kita bahas kali ini. Mereka ikan, tapi mereka sudah beradaptasi dengan baik tanpa kehadiran air, yang merupakan kebutuhan utama mereka. Mereka beradaptasi dari lingkungan air ke lingkungan kering dengan mengembangkan organ pernafasan lain. Jika kebanyakan ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air, ikan yang akan kita bahas kali ini memiliki paru-paru, sehingga mereka tetap nyaman hidup di luar air selama bertahun-tahun. Ini adalah langfish. Ketika melihat langfish, mata kita biasanya langsung tertuju kepada sirip mereka yang tidak umum, tidak seperti sirip ikan yang lain. Sirip langfish lebih mirip tangan dan kaki vertebrata yang belum berkembang. Dan menurut penelitian fosil, memang demikian. Sirip-sirip langfish yang seperti bakal kaki tersebut adalah bukti transisi dari ikan yang dipaksa keadaan, keluar dari air, dan bertahan hidup, yang pada akhirnya memberi jalan bagi kehadiran leluhur dari banyak binatang. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Sawaria. Arias Big Fans Alam Semenit Awali Taufiki Nsi Sayangnya Tutmoy Ganis Masela I love you de Erma Ehe Semoga berkah Riasis Corporation Halo selamat datang nama gue Ewing Alvan Wetri Boni Disnaker.id Vira Kemana Telur Kucing Chandra Salai Dan Juragan Muntois Istri Sah Kang Taehyun David Aulia 16 Pacarnya Mas Bayu Hana Nurdin Perubah Kuda Imut Fafifu Bagus sayang Anisah Warung Bah Kanti Calon Suami Khaisa 28422 Aku Sayang Wenny Haha Hehe Hohohoho Donald Kram Ucup Panggea Aku Sayang Elodia Doakan Saya Lulus Beasiswa S2 Created By The Poor Stolen By The Rich Buda Corporate Mini Prim Belajar Witip RR 123 Ikimono Agaton Isaac Istrinya Zhongli Jerajah Purbalingga Danyi Danyi 2 Danyi 3 Antok Kamil Telur Kucing Adiknya Tante Galen Anaknya Firman Ikwania Bindeng Ceweknya Kelinci Kemarin 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 Rosadi Family Rindu Niluh Ayulis Naardiani Sarana Mukti Anggur Laut Tokpet Elang Tangguh Wiraloka Calon Suami Enzi Kadal Antartika Dan Yanuarte Langfish juga kerap disebut Mudfish Mereka adalah anggota dari Ordo Dipnoi Masih berkerabat jauh dengan sulakan Dan beberapa ikan awal Dengan sirip bertungkai Yang merupakan cikal bakal Kehadiran Tetrapoda Tetrapoda Adalah binatang berkaki empat Yang meliputi Amfibi Reptil Termasuk dinosaurus Dan keturunannya Yaitu burung Dan sinapsida Yang merupakan leluhur mamalia Jika dirunut ke belakang Kehadiran ikan-ikan Dengan jenis sirip Seperti ini Adalah bukti timeline Atau lini masa Dari kehadiran Tetrapoda Semua ikan dengan sirip bertungkai Memiliki tulang sirip yang menyambung Dengan tulang panggul Atau tulang bahu Seperti femur Dan humerus Tidak seperti ikan bersirip Pada umumnya Anggota dari Langfish Ini adalah jenis ikan air tawar Yang spesial Mereka adalah satu-satunya ikan Yang memiliki dua organ pernafasan Insang Dan paru-paru Paru-paru mereka adalah Swimbladder Atau kantong renang Yang dimodifikasi Yang pada sebagian besar ikan Digunakan untuk Daya apung saat berenang Tetapi pada Langfish Paru-paru ini digunakan Untuk menyerap oksigen Dan membuang limbah Hanya Langfish Australia Yang memiliki dua paru-paru Itu pun hanya satu Yang bisa difungsikan Kedapat selamat Dari kekeringat Dengan menggali Kedalam dasar perairan Sebelum perairan tersebut Mengering Dan berdiam di sana Hidup tanpa air Hingga selama 4 tahun Mirip dengan hibernasi Tapi hibernasi Dilakukan oleh makhluk Untuk menghadapi Kedinginan Nah Yang dilakukan oleh Langfish Adalah estivasi Apa bedanya Hibernasi Dengan estivasi Keduanya adalah Sama-sama Tipe dormansi Namun perbedaan utamanya Terletak pada ekosistem Hibernasi Dilakukan oleh makhluk Yang hidup Di dalam ekosistem Dingin yang ekstrim Sementara estivasi Adalah sebaliknya Dilakukan oleh makhluk Yang hidup Dalam ekosistem Yang panas Dan kering Pembahasan lebih lanjut Tentang perbedaan Antara hibernasi Dan estivasi Ada di video sebelumnya Di alam liar Langfish Afrika Memasuki fase estivasi Selama musim Kemarau dan kekeringan Kemudian Mensekresikan Banyak lendir Yang akan mengering Membentuk Semacam kepompong Memasuki keadaan Mati suri Dalam kepompong tersebut Hingga selama Empat tahun Hanya langfish Afrika Yang memiliki kemampuan Estivasi ini Estivasi pada langfish Terdiri dari Tiga fase Yaitu induksi Torpor Dan kebangkitan Selama fase induksi Langfish mendeteksi Keadaan lingkungan Dan mengubahnya Menjadi sinyal Yang akan memicu Perubahan perilaku Struktural Fisiologis Dan biokimia Yang diperlukan Dalam persiapan estivasi Langfish Langfish akan mengalami Hiperventilasi Dan mengeluarkan Banyak lendir Yang menyelimuti Tubuh mereka Lendir bagian luar Akan mengering Dan membentuk Semacam kepompong Sementara lendir Yang tersisa Akan menjaga Tubuh langfish Tetap lembab Di dalam kepompong Fase torpor Dalam estivasi Dimulai ketika Langfish Telah terbungkus Sempurna Di dalam kepompong Mereka berdiam diri Bernapas Hanya dengan Paru-paru mereka Dan melambatkan Fungsi organ Sebagai sumber nutrisi Mereka akan memakan Sedikit bagian Dari ekor mereka Selama fase torpor Langfish harus Mencegah kematian sel Tetapi tetap Melestarikan struktur Biologis Dan mempertahankan Laju produksi limbah Dengan sangat lambat Untuk menghindari Pencemaran area internal Fase ini dapat Berlangsung Hingga 4 tahun Ketika mendeteksi Keberadaan air Yang merembes Dari atas Langfish Akan bangkit Dari mati surinya Ini mungkin Seperti kamu Yang tanpa sadar Tidur terlalu lama Dan ketika bangun Semua hal Yang tidak mengenakan Langsung kamu rasakan Pusing Pegel Laper Aus Dan lain sebagainya Apalagi kalau Tidak punya duit Akan terasa Dua kali lipat Sensasinya Ada 3 genera Dan 6 spesies Dari Langfish 4 tersebar Di Afrika 1 di Amerika Selatan Dan 1 di Australia Dari 3 genera Langfish Tidak semuanya Bernapas menggunakan Paru-paru mereka Ada yang menggunakan Keduanya dalam Keadaan tertentu Genus Protopterus Dan Lepidopsiran Merupakan Obligate Air Breeder Mereka harus muncul Ke permukaan air Untuk menghirup udara Sementara Genus Neoceratodus Adalah Obligate Water Breeder Yang berarti Mereka bisa Seterusnya Berada di dalam air Tanpa harus Ke permukaan air Untuk menghirup udara Perbandingan morfometrik Antara paru-paru Protopterus Dengan paru-paru Vertebrata lain Menunjukkan Adanya kedekatan Dengan mekanisme Yang dimiliki oleh Reptil dan burung Transisi dari Pernapasan di dalam air Ke pernapasan di luar air Diduga merupakan Satu dari peristiwa tunggal Yang paling signifikan Dalam evolusi Vertebrata Transisi ini Diduga sebagai Respons adaptif Dari perubahan zat Yang terkandung Di dalam air Pada masa itu Bukan karena ikan ini Ingin merasakan Kehidupan di daratan Pada periode Devon Banyak spesies Tumbuhan baru Mulai bermunculan Menambah jumlah Oksigen Tapi tidak sedikit Dari tumbuhan tersebut Juga mati Dan tersapu Ke perairan Sisa-sisa Tumbuhan ini Memicu pertumbuhan Alga dan bakteri Jumlah alga dan bakteri Yang berlebihan Akan menyedot Oksigen yang berada Di air Seleksi alam pun Berjalan Organisme yang mampu Beradaptasi dengan Keadaan tersebut Mengembangkan strategi Baru demi Kelangsungan hidup mereka Karena Bagaimanapun Jumlah oksigen Di daratan Akan selalu lebih banyak Daripada di dalam air Jadi Banyak organisme Yang beralih Dengan memanfaatkan Oksigen yang tersedia Di luar air Salah satu dari mereka Adalah leluhur Dari lungfish ini Keberadaan mereka Diduga merupakan Awal dari kehidupan Ampibisemi Akuatik Dan selanjutnya Menghadirkan Tetrapod Seiring mekanisme Biologi dari Tetrapod Berevolusi Menjadi semakin Kompleks Kebutuhan oksigen Meningkat Dan untuk Memenuhi kebutuhan Ini Insang mereka Akan mengecil Dan menghilang Sementara Anatomi paru-paru Akan mengalami Reorganisasi Yang dramatis Terutama Dalam pembentukan Partisi Meningkatkan Luas permukaan Dimana Pertukaran gas Dapat berlangsung Fisiologi Respirasi Dari lungfish Telah menjadi Subjek Dari banyak Penelitian Namun Masih banyak Yang belum Diketahui Tentang detail Fungsional Dan struktural Pada kelompok Vertebrata ini Studi Morfometrik Paru Yang terperinci Masih Terus dilakukan Untuk Semakin Mendalami Kemungkinan Reorganisasi Morfologi Paru-paru Dalam Perjalanan Evolusinya Tergantung Spesiesnya Langfish Jantan Mencapai Kematangan Seksual Pada usia Sekitar 15 tahun Sedangkan Betinanya Mencapai Kematangan Seksual Pada usia Sekitar 20 tahun Mereka Diperkirakan Dapat Hidup Hingga 100 Tahun Dan Merupakan Spesies Yang Dilindungi Di Australia Langfish Australia Di Shed Aquarium Yang Dinamai Grandad Hidup Hingga Lebih Dari 80 Tahun Namun Akhirnya Di Yutan Asia Pada 5 Februari 2017 Karena Kemunculan Beberapa Penyakit Akibat Dari Penurunan Fungsi Organ Karena Usianya Yang Semakin Tua Sekarang Methuselah Adalah Langfish Australia Tertua Yang Hidup Di Museum San Francisco Dan Diakini Sebagai Ikan Aquarium Tertua Di Dunia Saat Video Ini Dibuat Methuselah Berusia 90 Tahun Dengan Tubuh Sepanjang 1,2 Meter Dan Berat Sekitar 18 18 Kilogram Langfish Melakukan Rutinitas Perilaku Kawin Yang Rumit Dan Masih Sangat Sedikit Yang Diketahui Tentang Proses Perkawinan Ini Beberapa Spesies Mengeluarkan Suara Keras Yang Dibuat Dengan Menghirup Udara Beberapa Spesies Seperti Langfish Australia Diamati Berputar-putar Berpasangan Didekat Permukaan Air Langfish Biasanya Bertelur Di Akhir Musim Dingin Atau Di Awal Musim Berupa Lubang Besar Di Dasar Anak Sungai Spesies Yang Lain Akan Mencari Area Dengan Tumbuhan Air Yang Terisolasi Kemudian Bertelur Di Sana Telur Langfish Berdiameter Sekitar 3,5 Hingga 4 Millimeter Larva Kecil Kemudian Muncul Seminggu Setelah Telur Diletakkan Larva Langfish Terlihat Sangat Mirip Dengan Salamander Tanpa Kaki Memiliki Insang Luar Yang Panjang Berwarna Atau Berbentuk Seperti Kipas Yang Mereka Gunakan Untuk Bernafas Sampai Paru-paru Mereka Berkembang Sepenuhnya Langfish Muda Akan Tetap Berada Di Sekitar Sarang Atau Didekat Induk Jantannya Hingga Mereka Cukup Besar Untuk Mencari Makan Secara Mandiri Bicara Tentang Makanan Langfish Adalah Pemangsa Yang Rakus Mereka Memakan Berbagai Macam Binantang Akwatik Termasuk Anggota Spesies Mereka Sendiri Di Penangkaran Langfish Afrika Akan Memakan Cacing Tanah Potongan Daging Burudu Kata Kecil Dan Ikan Kecil Langfish Aetopia Atau Protopterus Aethiopicus Memiliki Dua gigi Di bagian Depan Rahang Atas Dan Di Rahang Bawah Memiliki Sejumlah Gigi Penghancur Mangsa Mereka Yang Biasanya Krustasea Akan Dihisap Dihancurkan Dan Dikunyah Secara Menyeluruh Penglihatan Langfish Biasanya Tidak Terlalu Baik Mangsa Dideteksi Oleh Indra Penciuman Mereka Daripada Penglihatan Mereka Penelitian Terbaru Menunjukkan Bahwa Beberapa Spesies Langfish Dapat Menggunakan Elektroresepsi Untuk Menemukan Mangsa Yang Tersembunyi Penelitian Tentang Anatomy Langfish Menunjukkan Adanya Organ Yang Mirip Dengan Hiu Yang Langfish Langfish Tidak Terancam Punah Memang Pada Tahun 2003 Spesies Langfish Australia Dinyatakan Sebagai Spesies Rentan Oleh Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Bahkan Langfish Australia Telah Dilindungi Suku Aborigin Selama Ribuan Tahun Sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Tersebut Pada Saat Itu Habitat Langfish Australia Telah Dipengaruhi Secara Negatif Oleh Perubahan Lingkungan Yang Terkait Dengan Pertanian Deforestasi Keberadaan Spesies Invasif Dan Bendungan Perubahan Pada Area Sungai Ini Mengurangi Populasi Langfish Mengganggu Proses Perkembangan Biakan Dan Mengurangi Tingkat Kehidupan Langfish Remaja Bendungan Buatan Manusia Mengubah Kualitas Air Dihilir Karena Seringkali Melepaskan Air Yang Kayak Sedimen Tapi Miskin Oksigen Bendungan Juga Membatasi Pergerakan Langfish Mencegah Migrasi Ikan Dewasa Ke Daerah Pemijahan Banjir Dari Buka Tutup Bendungan Juga Mengacurkan Ekosistem Mikrovita Alga Yang Menjadi Tempat Berlindungi Langfish Remaja Namun Setelah Dilindungi Dalam Undang Undang Perlahan Populasi Langfish Di Australia Kembali Pulih Jadi Apa Manfaat Langfish Untuk Manusia Apakah Bisa Dimakan Manfaat Ekonomis Dari Langfish Sepertinya Sedikit Karena Kelimpahan Dan Ukuran Yang Besar Langfish Menjadi Sumber Makanan Di Afrika Masyarakat Afrika Telah Belajar Bagaimana Sifat Dan Perilaku Langfish Langfish Diperoleh Dengan Menggali Lumpur Di Sungai Yang Mengering High Big Big See How do I know how big he is I see you He's right there Ah Oh look at this Look at this Big 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 Hey He's talking Look at him Di Amerika Selatan juga demikian. Langfish juga menjadi sumber makanan di sana. Manfaat utama dari langfish lebih banyak sebagai bahan penelitian dalam memahami sejarah biologi. Dari langfish, kita tahu dari mana leluhur vertebrata darat berasal. Dari langfish, kita jadi tahu kalau vertebrata mampu berestivasi selama 4 tahun. Dan ternyata, kepompong yang menyelimuti mereka memiliki fungsi antimikroba. Langfish sangat menarik bagi ahli biologi, karena mereka dapat memberikan informasi penting tentang praadaptasi, perubahan dalam rencana tubuh dan fisiologi, serta perubahan molekuler yang memungkinkan transisi dari kehidupan akuatik ke kehidupan darat. Langfish juga bisa menjadi teman yang baik. Mereka dapat dipelihara dalam akwarium, biasanya dalam kondisi soliter, karena mereka sangat agresif dan dapat memakan ikan kecil. Langfish tumbuh dengan cepat. Oleh karena itu, butuh akwarium yang besar untuk memastikan kenyamanan hidupnya. Akwarium besar sama dengan dana besar. Hampir mustahil sih, 10 juta bakal terasa kurang. Mau anda patungan, mau! Menurut data fosil, Langfish telah hadir lebih dari 400 juta tahun, dan hampir tidak berubah selama lebih dari 100 juta tahun. Semua berkat kemampuannya beradaptasi terhadap lingkungannya, yang biasanya ekstrim. Langkah kecil dari Langfish yang selamat di darat, menghadirkan keragaman hayati yang seiring berjalannya waktu, menjadi populasi utama di berbagai macam ekosistem. Langfish membuktikan, sesuatu yang tidak membunuh hanya akan menguatkan kita. Jadi, jangan cepat menyerah. Jalani dulu, gunakan apa yang tersedia, syukuri apa yang ada. Ketika kita mampu melewati sebuah keadaan yang ekstrim, kita menjadi lebih kuat setelahnya. Bahkan, keadaan ekstrim tersebut bisa saja menjadi rutinitas. Allah bisa karena biasa. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah. Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.